Rendungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 28 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, satu-satunya ala yang benar, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak ala yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya pekabaran ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Karenanya surahkan rohmu, ya Yesus, dalam hati kami agar masing-masing kami engkau tuntun dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak ala yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Silahkan Ibu Noven. Baik, renungan kita pada pagi hari ini 28 Februari 2021 diambil dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah dengan judul Hukum yang terakhir mencelah keinginan. Segala keinginan yang bersifat mementingkan diri, setiap kadar perasaan tidak puas, tiap-tiap perbuatan hendak oleh keuntungan yang berlebihan, setiap usaha memuaskan hati dengan mementingkan diri yang bekerja untuk menguatkan dan memperkembang tabiat yang akan menghancurkan keserupan dengan Kristus dalam manusia dan menutup pintu gerbang kota ala terhadap manusia. Apabila malaikat-malaikat datang hendak melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan dan menyaksikan pertunjukan kekikiran, pertunjukan keinginan mencari keuntungan yang berlebih-lebihan dan mencari keuntungan sendiri atas kerugian orang lain, malaikat-malaikat itu pergi dengan duka cita. Tidak ada cara lain di mana Tuhan dapat dimuliakan dengan lebih baik dan kebenaran dihormati setinggi-tingginya. Daripada bagi orang-orang yang tidak beriman, melihat bahwa kebenaran telah mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan baik atas hidup orang-orang yang secara alami tamak dan pelit. Kalau sekiranya dapat dilihat bahwa iman orang-orang yang begitu mempunyai suatu pengaruh yang membentuk tabiat mereka, mengubah mereka dari orang-orang yang sangat kikir, mementingkan diri sendiri, suka mencari laba yang berlebih-lebihan dan mengemari uang, menjadi orang-orang yang suka berbuat baik, yang mencari kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaannya dalam usaha memberkati orang-orang yang perlu diberkati. Yang melawat perempuan-perempuan janda dan anak yatim piatu dalam kesengsaraannya dan yang menjaga dirinya, suci dari dunia ini, itulah kelak suatu bukti bahwa agama mereka itu tulen adanya. Barang siapa mengaku sedang menunggu dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhannya, seharusnya lah jangan mempermalukan pengakuan mereka oleh sendah gurau dalam perdagangan dan bertahan untuk sen yang terakhir, buah yang demikian tidak bertumbuh atas pohon umat Kristen. Hukum yang kesepuluh memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Orang yang di dalam penurutan kepada hukum Allah menahan diri dari menuruti keinginan, bahkan keinginan jahat terhadap kepunyaan orang lain, tidak akan bersalah tentang suatu perbuatan salah terhadap sesamanya. Terima kasih. Terima kasih atas penata lainan Ibu Noven, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Sudaraku Dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 68 paragraf 3 yang berbunyi, Hukum yang kesepuluh memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Mengapa jangan mengingini memukul tepat pada akar segala dosa? Karena hukum yang kesepuluh ini melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri. Dan mementingkan diri itu adalah akar dari segala dosa. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri. Roh Nubuat menyatakan dalam Councils on Stewardship halaman 223 paragraf 1. Semua mementingkan diri adalah ketamakan dan karenanya merupakan penyembahan berhala. Karena untuk kepentingan diri sendirilah maka banyak orang yang mengingini. Itu sebabnya ketamakan sama dengan mementingkan diri dan sama dengan akar semua dosa. Sebab akar semua dosa adalah mengingini. Renungan hari ini kembali menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 68 paragraf 1 yang berbunyi Hukum yang terakhir mencela keinginan. Dalam bahasa Inggris disebut covetousness. Ini dapat diterjemahkan menjadi keinginan dan juga ketamakan. Sebab kata covet artinya mendambakan atau mengingini. Kata inilah yang digunakan dalam ayat inti renungan hari ini dalam bahasa Inggris. Dan covetousness ini membinasakan. Membina kehidupan abadi halaman 194 paragraf 3 Melanjutkan Hidup untuk diri sendiri berarti binasa. Ketamakan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri saja memutuskan hubungan jiwa dengan kehidupan. Ketamakan yang adalah keinginan untuk menguntungkan diri sendiri adalah kebinasaan. Sebab hal itu memutuskan hubungan jiwa dengan kehidupan. Mengapa demikian? Karena roh ketamakan adalah dari setan. Masih dalam buku yang sama dan paragraf yang sama Roh Nubuat melanjutkan Membina kehidupan abadi halaman 194 paragraf 3 Roh setanlah yang hanya mau mendapat dan menarik untuk diri sendiri. Inilah alasannya mengapa roh mementingkan diri itu mendatangkan kebinasaan. Sebab roh mengingini tersebut adalah rohnya setan. Ini penting sekali kita pahami karena roh Nubuat berkata dalam Councils on Stewardship halaman 25 paragraf 1 yang menjelaskan Membina diri adalah dorongan manusia yang paling kuat dan paling umum. Pergulatan jiwa antara simpati dan ketamakan adalah kontes yang tidak setara. Karena sementara mementingkan diri adalah hasrat terkuat, cinta dan kebajikan seringkali merupakan yang paling lemah dan biasanya kejahatan mendapatkan kemenangan. Inilah pentingnya kita memahami makna hukum ke-10 ini. Sebab kita manusia, dorongan paling kuat dan umum dalam hidup kita adalah roh mementingkan diri. Dan biasanya inilah yang menang. Dan kalau roh mementingkan diri yang selalu menang, berarti kita selalu jatuh dalam dosa dan akhirnya binasa. Sebab mementingkan diri adalah akar dari segala dosa. Apakah ada solusi untuk masalah yang mematikan ini? Membina keluarga bahagia halaman 352 paragraf 4 menyatakan, memberi dengan terus-menerus sangat berfaedah melumpuhkan keserakahan yang membawa maut ini. Jadi, memberi secara terus-menerus akan menyebabkan ketamakan kelaparan sampai mati. Cara untuk mengatasi ketamakan yang adalah mementingkan diri sendiri adalah dengan berbuat kebajikan. Perbuatan yang berkemurahan hati dan harus dilakukan secara terus-menerus. Maka roh mementingkan diri dan atau ketamakan akan mati. Apakah kita dapat menghidupkan dengan kekuatan diri kita sendiri? Roh yang suka memberi ini? Tentu tidak bisa. Ingat tadi, dorongan manusia yang paling kuat adalah mementingkan diri sendiri. Karena kita perlu bantuan, kita perlu kuasa dari luar diri kita sendiri, dan itu adalah Yesus Kristus. Memina kehidupan abadi halaman 194 paragraf 3 melanjutkan. Roh Kristus adalah memberi, mengorbankan diri demi kesejahteraan orang lain. Kembali dan selalu hanya roh Kristus yang kita perlukan. Roh Kristus lah kuasa yang memampukan kita untuk berkorban demi kesejahteraan orang lain. Roh Kristus lah yang memampukan kita untuk memberi secara terus-menerus. Roh Kristus lah yang memampukan kita untuk hidup tidak mementingkan diri lagi. sebab manuskrip 153 tahun 1899 paragraf 28 berkata tidak ada mementingkan diri berasal dari Kristus. Karenanya agar kita dapat mengalahkan roh mementingkan diri yang begitu kuat terjadi dalam kehidupan kita, kita harus menerima kehadiran roh Kristus dalam hati kita agar melalui kehadiran rohnya Yesus lah yang mengerjakan suka memberi secara terus-menerus dalam hidup kita demi kesejahteraan orang lain. Dengan menerima Yesus tinggal dalam hati kita, maka kita tidak akan mengingini lagi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat padat dan jelas. Mengingini adalah akar dari segala dosa. Itu sebabnya hukum ke-10 melarang akan hukumi dan memukul tepat pada akar dosa tersebut. Dan satu-satunya cara agar kami menang hanya dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati ini. Kanannya tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen.